Intro Dunia perkontenan belakangan ini booming dengan konten-konten orang buleh atau youtuber yang berasal dari luar negeri yang mereaksi konten yang berciri khas Indonesia Entah itu yang sedang viral di Indonesia atau tentang budaya dan tradisi orang Indonesia dan segala tembengnya tentang Indonesia Beberapa contohnya seperti video reaksi orang Korea atau orang dari negara lain terhadap video atau konten Indonesia Kalau kita cermati, seluruh reaksi mereka selalu positif dan tidak ada yang memberikan impression negatif sama sekali Sehingga mereka kerap kali membuat hati viewersnya yang mayoritas orang Indonesia merasa senang dan melambungkan perasaan kita Padahal kita nggak tahu reaksi mereka itu jujur atau dibuat-buat untuk menyenangkan viewers mereka yang mayoritas orang Indonesia Ya, nama lainnya adalah menjilat Supaya banjir viewers, komen dan subscribe Kita berharap dengan mereka mereaksi konten-konten Indonesia Mereka dapat mempromosikan Indonesia di manca negara Tapi, lucunya malah konten mereka cenderung lebih dikenal di Indonesia daripada di negara asal mereka Lihat saja kolom komentarnya yang lebih dari 80-90% yang komen adalah pribumi Indonesia Apa mereka salah? Ya, tidak salah sih Mereka paham ilmu marketingnya Sudut pandang kita setuju Bahwa para konten kreator bully itu sangat andil dalam kemajuan promosi Indonesia di manca negara Banyak hal positif yang hadir dari video-video mereka Namun, segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya Maka izinkan sudut pandang kita untuk menunjukkan sisi negatifnya dari konten reaksi mereka Mereka menyabutase viewers Bagi kalian para pecinta konten reaksi Sadar atau tidak bahwa sang reaktor Kita sebut saja reaktor ya Yaitu youtuber yang mereaksi konten Indonesia Dalam video reaksi umumnya Sang reaktor menayangkan secara keseluruhan konten yang direaksin Inilah yang jadi masalah Kadang viewers melihat konten yang direaksin Bukan dari channel asal konten Melainkan dari channel dengan konten reaksi Jadi, kalau viewers sudah melihat video konten yang ditayangkan oleh reaktor secara keseluruhan Itu membuat viewers tidak perlu lagi menonton video reaksi dari channel asal Nah ya, ibarat kata kita nonton di bioskop Lalu kita merekam film yang kita tonton Kemudian rekaman itu kita publikasi Jadi, channel reaksi terhadap suatu konten Ini berbeda dengan resensi konten atau review konten Sebab kalau resensi konten itu mereka tidak menayangkan keseluruhan konten Tapi hanya poin-poin utama saja yang ada di konten Atau sekedar cuplikan yang menstimulus atau mempengaruhi viewers untuk menonton di channel asal Ini baru benar Jadi, resensi konten itu hanya mengambil cuplikan dari konten asalnya Tidak keseluruhan cuplikan Hanya poin-poin utamanya yang merangsang atau menstimulus viewer untuk menonton di video asal Atau konten asal Ini baru benar disebut mempromosikan konten Dan orang lain dengan cara yang benar Tapi, ini tidak terjadi pada channel youtuber video reaction So, ini sudut pandang kita Sudut pandang kita tidak ingin menyudutkan pihak manapun Segala hal selalu ada sisi positif dan negatifnya Kebetulan sudut pandang memfokuskan pada hal ini Jadi, bijaklah menyikapi video ini Yuk, freedom of speech dengan sudut pandang kita Jangan lupa like, comment, and subscribe Bantu sudut pandang kita dalam mengembangkan channel ini